Orang aja bisa traffic jam guys Wow Karena market yang mau aku kunjungi itu baru buka malam Jadi siang ini aku killing time dulu di siang Paragon Dan ternyata disini tuh banyak banget makanan enak guys Terutama street foodnya disini Nah ini nih stall minuman yang paling rame dan ngantri banget Aku pesen yang signature drinknya mereka Yaitu yang brown sugar Dan aku suka banget waktu brown sugarnya tuh langsung dibakar di depan customer Aduh aku gak tahan waktu liat takoyaki yang oktopusnya tuh gede-gede kayak gini loh Oh iya di sebelahnya juga ada dumplings yang rame banget Muzik 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 Tepat jam 6 malam, aku langsung berangkat ke market yang mau aku kunjungi itu Patokannya gampang, kalian tinggal ke arah Explanate Shopping Mall Atau ke MRT Thailand Cultural Center Hai guys, kali ini aku mau ke Thailand Rotvai Ratchada Dan banyak banget food stall, street food, restoran Dan banyak jual apapun yang kalian perluin Ini disini ada Nah ini ya caranya gampang banget Kalian ke Explanate Mall Nah kalau udah nemu mallnya, Explanate Mall ini Kita tinggal jalan di sebelah mallnya Untuk ke belakang mallnya, itu udah train marketnya Kenapa dinamakan train market? Karena ini tuh berada tepat di sebelah MRT Thai Cultural Center Station disini Oh my god, liat deh ini rame banget Sebelum market ini, ada juga trend market lain yang lebih dulu buka Namanya Thalat Rotvai Srinakaring Tapi untuk yang di lokasi Ratchada ini, memang aksesnya lebih mudah guys So here we are, welcome to Thalat Rotvai Ratchada Bangkok, Thailand Oh iya katanya sih guys, katanya ya Kalau disini itu agak berbeda sama market-market yang lain Karena disini itu banyak banget turis yang dateng Kayaknya lebih banyak turis daripada orang lokal Thailand yang dateng kesini That's why harganya itu relatif lebih tinggi daripada market yang lainnya Jadi guys, Thalat Rotvai Ratchada ini terbagi jadi tiga seksion Yang pertama adalah bar and restoran yang tadi di lokasi tadi itu Dan yang kedua, ini yang jualan clothes, aksesoris, perna-pernik, souvenir, dan lain-lain Dan seksion ketiga adalah street food Wow, lo gak sabar mau ke seksion ketiga, Shay Oh my god Wow Orang aja bisa traffic jam guys Maca Ini tuh tulisannya Thai pancake guys Yang ini egg yolk Yang merah tuh shrimp Manis Tapi yang creepsnya ini enak sih Kayak crispy banget Kayak leker Kita cari tempat lainnya Jadi guys, tujuan aku ke market ini Sebenernya aku tuh nyari Tom Yam Kung with lobster yang ukuran jumbo banget Dan aku udah muter-muter 3-4 kali Tapi gak nemu juga Ya udahlah ya Aku cari menu lain yang kira-kira juga enak Disini tuh banyak banget yang jual seafood dengan porsi gede-gede kayak gini loh Akhirnya aku milih salah satu tempat makan yang paling rame untuk aku cobain menu ini Kekin Oh my God, ada ya kerang segede ini, guys. Gak bisa. Ini kayak ada sausnya gitu loh, guys. Oh my God, kok bisa segerang segede ini, segedut ini gak amis sama sekali, guys. Dan ini sausnya, ini juara si lagi-lagi. Sausnya disini tuh enak banget. Asam pedes gitu. Ini apa ini? Seafood. Ini adalah pork ribs. Berlampu banget. Wow. Kalian kalau kesini, sedia tisu basah ya. Karena ini kayak gak ada washtafel, cuci tangan gitu. Kalian jangan berharap nih, bisa cuci tangan manja-manja kayak di restoran. Monjang lu, monjang. Disini tuh hampir semua tempat tuh rame banget, guys. Jadi sebenarnya hampir impossible sih aku untuk vlog banyak makanan disini. Karena benar-benar desek-desekan kayak macetnya di Jakarta. Jadi makan nih, Om. Mau. Mau. Terima kasih telah menonton. Udah, tuh dia Disini makannya harus kempro Ikannya asin Enak tapi Ini disediain selada guys Cocol Ternyata belanja disini Tidak terlalu mahal kok guys Ini aku dapat 2 baju cuma 300 baht Satu sandal cuma 150 baht Dan emang banyak toko disini tuh Fixed price Jadi kalian gak bisa nawar Kayak di market-market yang sebelumnya Selesai shopping Aku memutuskan untuk nyobain D-shirt di cafe ini Dan setelah aku lihat harga menunya Ini tuh emang mahal Banget guys Kayaknya ini deh alasan market ini Dibilang overpriced Surprise Eh monyong lu Mari kita coba Tai ti di negaranya Langsung Hmm Jam-jam Segar Mirip sih sama di Indonesia Wow Marikita Bye Bye Wow, aku baru kali ini makan dessert toast Tapi bisa se-crunchy ini Toastnya tuh kayak beda banget gitu loh guys Udah tebel, crunchy, dan padat kayak Tapi dalamnya tuh lembut banget Ini tuh bisa crunchy gini loh guys Ice creamnya lembut banget Tapi menurutku agak terlalu manis ya Karena dia ngasih coklatnya banyak banget sih Oke guys, sekian dulu video aku kali ini Jangan lupa like, comment, share, and subscribe my channel Jangan lupa share ke teman-teman kalian di seluruh dunia Oke, thank you for watching See you on the next video, bye-bye Makan aja antri kayak sembako Tutup cucu ya Oh my God Bye-bye 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 Terima kasih.